Bentuk kebiasaan baru serasa main game, gimana tuh caranya? Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 24 Productivity Apps Rekomendasi software untuk lebih produktif dan mencapai tujuan lo. Hai, balik lagi bareng gue Umar di podcast Cerita Pembelajar Season 24 Productivity Apps Semoga lo sehat terus dan bisa terus produktif. Dan di episode kali ini, gue akan membahas aplikasi-aplikasi untuk lo bisa habit tracking. Salah satu cara untuk membentuk kebiasaan kita bertahan lama adalah dengan membuat habit tracker. Baik secara manual kita tulis tabel, atau kita print tabel yang kita tempel di dinding, lalu kita centang manual, atau kita bisa membuatnya menggunakan Google Sheet atau Excel, atau kita bisa gunakan Notion dan banyak lagi caranya. Tapi, gue ngerasa sangat membantu kalau kita memang punya aplikasi tracking yang secara natif khusus untuk habit. Gue mau share dua favorit gue, yang mana sangat membantu gue dalam membentuk kebiasaan. Satu aplikasi namanya Habit Now, gue nggak pakai lagi sekarang karena gue pakai yang kedua, tapi gue rasa ini sangat enak sih tampilannya, dan lo bisa coba pakai ya. Yang pertama adalah Habit Now, logonya ada centang putih di atas kotak merah, silahkan bisa cari sendiri di Playstore. Dan ini bisa nge-tracking habit kita, ada banyak habit yang bisa di-tracking, kita bisa custom, kita bisa tracking yes, no, atau pakai ukuran angka, simple, intuitif, mudah digunakan. Itu Habit Now. Sama satu lagi yang kedua adalah Habits. Habits, kalau di Playstore, kemungkinan namanya Loop Habit Tracker, jadi warna biru, terus ada bentuk icon loop, atau panah berputar, warna putih. Gue masih pakai Habits, Loop Habit Tracker ini, tapi ketika di-install, dia judulnya cuma Habits doang. Nah, itu gue nggak tahu kenapa, kalau misalnya di Playstore, pas gue install dulu, namanya Loop Habit Tracker. Habits-nya bisa kita bikin sendiri, kita mau bikin apapun ya, apakah yes or no, atau measurable, atau ada angkanya, dan ini cukup mudah digunakan juga, intuitif. Kita mau bentuk kebiasaan bangun pagi, mau masak, nulis jurnal, meditasi, lari pagi, baca buku, itu bisa. Jadi kalau yes or no itu, misalnya, gue bangun jam 5 pagi, itu kan tinggal yes or no aja ya, yes berhasil, no gagal. Tapi bisa juga pakai ukuran, misalnya lari berapa langkah, lari berapa kilometer, baca buku berapa halaman, itu kan ada angkanya. Jadi kita bisa buat seperti itu, dan kalau ada ukuran, kita bisa buat juga standarnya minimal berapa yang kita anggap berhasil. Ada banyak juga fitur-fitur tambahannya, kalau kita mau yang pro, jadi ada grafik, ada kalender, untuk menunjukkan polanya, seberapa kita berhasil bangun habit selama 1 bulan. Ini gue bantu bangun juga biasanya untuk klien-klien gue, supaya habit mereka bisa terbentuk sampai benar-benar konsisten dan permanen ya. Nggak cuma semangat bentar-bentar doang. Jadi silahkan lo bisa cari aplikasinya di Playstore, dan sebetulnya kalau di Playstore lo search habit tracker itu ada banyak banget, bukan cuma aplikasi yang gue sampaikan. Sebetulnya yang paling bagus adalah lo cobain, installin aja 5, 10, nggak masalah, nanti lo akan dapat yang paling enak. Karena secara fungsional, habit tracking itu aplikasinya juga nggak susah dibikin. Sehingga, meskipun loop habit tracker dan habit now masih jadi favorit gue, banyak lagi yang lain yang gue rasa juga bagus. Ini sambil gue buka Playstore ya, ada habit tracker, habit diary, tampilannya juga oke sekali ini. Ada fabulus, fabulus gue juga pernah pakai, gue suka fabulus, enak juga tampilannya. Ada habit tracker Prodi, ada rabbit, habit tracker and planner, ada habit kit, nah macam-macam kan. Nah itu bisa lo pakai, dan gue rasa yang manapun nggak masalah. Jadi silahkan cobain, search di Playstore habit tracker, mana yang lo rasa lo suka tampilannya, silahkan pakai, dan pakai terus gitu ya. Kalau misalnya lo udah nemu yang mana yang lo ingin gunakan. Yang jelas tipsnya, bentuk habit jangan langsung sekaligus banyak, cukup beberapa dulu, 2-3 dulu cukup, yang penting secara konsisten dilakukan setiap hari. Meskipun ada habit-habit yang sifatnya mingguan, kalau lo baru membentuk kebiasaan, gue sarankan bentuk habit yang harian. Kalau lo mau belajar lebih lengkap terkait habit, gue ada programnya, 30 hari lo jago bentuk kebiasaan. Beda ya, bukan 30 hari bentuk kebiasaan, bukan. Tapi dalam 30 hari, lo belajar semua skill, semua teknik, semua metode untuk membentuk kebiasaan secara cepat, instan bahkan, dan permanen hingga kebiasaan lo otomatis. Itu namanya Permanent Automatic Habit. Silahkan lo bisa klik link di bio Instagram gue, ikut mastery atau program yang Permanent Automatic Habit. Itu aja buat episode kali ini, semoga uranfaat, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, salam pembelajaran. Terima kasih, salam pembelajaran.